Ini kita melihat untuk kelaharnya Sudah merotol Wah sudah berserak bos Ini lor Wah luar biasa lor Gimana ini bos Tersi Sudah hancur Dipaksa berputar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di main channel Halo sahabat semua sedulur Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin Oke bro lor hari ini kita mau service Ragasa 120 PS Untuk kolon mobil ini lor Pada Gardannya ya Ini 2 hari yang lalu datangnya ditarik Kata supirnya Gardannya kena di jalan Atau diancak begitu Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa like dan subscribe Mudah-mudahan Cara sederhana ini bisa membantu Untuk teman-teman semua yang membutuhkan Oke bro lor Kita lihat dulu gardannya Seperti biasa lor Mobil Lapangan ya Kena di jalan gardannya Ini yang unik pada Ragasa ini Itu as rodanya Kena di jalan gardannya Kata supirnya Dilepas asannya sebelah Tapi tidak bisa berputar lor Masih macet Menurut saya Menurut saya Jeron gardannya ya Udah remuk begitu lor Ataupun merotol ya Jadi asnya Dilepas sama supirnya Kiri dan kanan Untuk gardannya Sudah kita lepas nih lor Nah itu Gardannya Oke kita lihat dulu Untuk gardannya Sudah kita lepas Ini Seperti ini Ini Bautnya Sudah kendor Lain ya Dol Atau putus Kita pun tidak tahu Satu Dua Tiga Empat Ada beberapa buah Baut ini Modot semua Maksud saya itu Tidak rapat Dan juga Lain ini lor Wah Remuk lor Ini untuk pennya ini Sudah keluar lor Dari lubangnya ya Menurut saya itu Putus Jadi sempat keluar Jadi nyantol lor Nah itu Seperti itu Nah ini juga Kelihatan itu Untuk silang empatnya Pen dari gigi satelit Gigi satelitnya Sempat keluar lor Modot Oke Kita Bukai Lalu kita cuci Kita lihat bareng-bareng Semangat terus bos Kita lanjut dulu Oke Setelah kita bukai Gardannya Ini sudah Kita lepas Untuk pinionnya Disini Untuk Kelahar Dari pinionnya Yang dalam ini Merotol lor Nah ini ya Kelihatan Lalu Untuk Tungkunya Ini Ini kita lihat Ini gigi Bulu-bulunya Ini sudah habis lor Nah ini Bisa dilihat lor Sudah habis Semua lor Merotol Wah luar biasa Luar biasa Lor Gimana Seperti ini bos Untuk Bulu-bulu kecilnya Ini Sudah pecah Lalu Untuk silang empatnya Sudah habis Ini Sama-sama Kita lihat Nah Seperti ini Lumayan Juga Lor Oke Lanjut kita Bersihkan dulu Kita lihat Mana yang masih bisa kita pakai Kalau ini Tidak bisa lor ya Untuk kedudukan juga Sudah habis Sudah lower Tidak bisa kita pakai Untuk tungkunya Atau rumah Gigi satelitnya Kita ganti Semangat terus bos Kita lanjut dulu Hahaha Caguan ayah Caguan ayah Ini abangnya Oke Kita lanjut Setelah kita bersihkan Seperti ini lor Untuk Kelaharnya Yang besar Kelahar setelannya Ini masih bisa kita pakai Masih bagus Untuk alatnya Sudah kita siapkan Di sini Ini untuk Gigi bulu-bulunya Yang besar Dan yang kecil Lalu ringnya Ini lah Harpinionnya Besar kecil Sudah kita siapkan Gearsetnya Sudah kita siapkan Dan juga Untuk Tangkoraknya Atau Kedudukan dari Gigi divnya Ini sudah kita siapkan juga lor Kalau yang ini Larang ya lor Mereknya Nah ini Nakata ya Kalau harganya Yoh lumayan larang ya lor Oke Lanjut Kita mulai pasang Untuk gardannya Wah Oke Sudah rusak lor Semangat terus bos Kita lanjut dulu Oke Setelah kita pasang Untuk Gearsetnya Ini gigi piringannya Sudah kita pasang lor Ke tengkoraknya Ke tengkoraknya Atau ketungkunya Lalu Untuk gigi pinionnya Ini sudah kita pasang lor Lanjut kita pasang Untuk gigi bulu-bulunya Atau gigi satelitnya Lanjut lor Kita pasang dulu ya Lanjut Untuk yang kecil ini Kita ganti semua lor Untuk giginya Gigi bulu-bulu kecilnya Lalu cabang empatnya Dan ringnya Lalu kita pasang Untuk gigi bulu-bulunya Yang besar Bagian atas Lalu kita pasang Untuk penutupnya lor Oke Lalu kita tes Baut dua dulu Setelah kita pasang Bautnya dua buah Kita kunci Lalu kita putar lor Ini ya Pastikan ada spillingnya Atau bisa berputar ya Usahakan spillingnya Sedikit saja Jangan sampai banyak sekali Ataupun gym Jangan yang pas Lalu kita pasang Bautnya semuanya Kita kunci Oke setelah kita kunci Bautnya Bisa di Kunci berulang-ulang lor Jangan sampai ada yang terlupa Lanjut kita pasang Oke lanjut kita pasang lor Untuk pemasangan gigi pinionnya Bisa dilakukan Berhati-hati lor ya Jangan sampai gym Ataupun terlalu longgar Begitu Ring-ringnya bisa di Atur Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Oke, lalu kita pasang untuk cupnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saat penyetelannya bisa dilakukan dari sisi belakang dari gigi piringnya ini, didorong. Lalu disesuaikan untuk spillingnya. Jangan sampai jim lor. Harus ada spillingnya seperti ini ya. Lalu kita dorong dari sini supaya posisi kelahar saling menekan, begitu lor. Usahakan jangan terlalu kuat saat penyetelannya atau mengunci bagian setelannya, begitu. Lanjut, kita kunci untuk bawa cupnya. Semangat lusbos. Kita kunci dulu. Oke, setelah kita kunci, lanjut kita pasang untuk bawa pengancingnya lor. Sebelum kita pasang gardannya lor, bisa kita lihat di sini. Ini untuk sarung gardannya, ini baling. Jadi kita harus melepasnya, kita senter ulang lor. Kalau dipasang tidak bisa ya. Menurut saya bagian roda sebelah kiri ini sangat parah sekali balingnya. Nah, jadi kita lanjut, kita buka dulu untuk sarung gardannya. Kita lanjut pasang gardannya lor. Buat teman-teman bisa diperhatikan ya, saat pasangan rodanya, kelaharannya itu diperhatikan lor, luar dalam ya. Jadi nanti saat mobil kerja tidak ada masalah lagi. Oke, kita lanjut, kita naikkan dulu untuk gardannya. Oke, untuk pemasangan gardannya sudah selesai lor. Itu olinya sudah kita isi, kopelnya sudah kita pasang lor. Untuk asrodanya sudah kita pasang kiri dan kanan. Untuk perbaikan gardannya sudah selesai lor. Ini sudah kita pasang. Sudah dibuat jalan ya. Mudah-mudahan aman dan lancar. Untuk transmisinya juga aman. Sudah dicoba ya. Memang luar biasa lor. Banyak sekali kerusahaan untuk mobil ini. Alhamdulillah sudah aman, sudah kita atasi. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang butuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Terima kasih.